Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di video aku Dengan aktivitasku sebagai TKL Taiwan Tapi by the way disini Aku mau menyampaikan 1-2 hal Dengan terkaitnya Beberapa hari, sudah beberapa minggu Aku gak upload video di aplikasi Youtube ini, dikarenakan Ada 1-2 hal yang Belum Mempunyai waktu untuk melanjutkan video Konten disini Pertama, aku mau Minta maaf dulu kepada teman-teman Jika selama aku berkonten Dan kemarin-kemarin Aku kontennya itu sama nenek Tapi Dikarenakan nenek sudah berpulang Jadi mungkin untuk kedepannya Sudah gak ada lagi konten Aku sama beliau, kalaupun ada Itu konten yang masih Tersimpan rapi di memori hp aku Karena belum sempat aku edit Dan gak tau juga mau tak edit apa enggak Karena Aku, menurut aku nenek Sudah tenang disana dan Kebetulan juga Nenek sudah di Maaf, nenek sudah di kremasi Jadi Menurut aku nenek sudah Tenang disana Dan Nenek berpulangnya juga Dengan baik Beliau sama sekali Gak rewel Ataupun Ataupun Gimana Dengan baik Karena berpulangnya itu Bener-bener Pas Bubuk Pagi-pagi Pas aku mau bangunin Beliau Sudah gak ada Jadi Bener-bener Malam itu Beliau Anteng banget Sama sekali Enggak mengganggu Sama sekali Enggak Pokoknya Anteng banget Malam terakhir itu Terus paginya Beliau berpulang Jadi Malam Bubuk Sampai pagi Udah gak bangun lagi Kayak gitu Sempet pas subuh-subuh Aku bangun Karena mau sholat subuh Aku sempat Gantiin pampers Disitu Beliau masih ada Karena Masih nurut Aku suruh Balik badan Beliau masih balik badan Dan Pas aku selesai sholat Aku Nengok beliau Beliau juga Masih ada Beliau Nganjutin tidur Aku juga tidur lagi Sama sekali Enggak ada tanda-tanda Apapun Jadi Doain aja ya Mbak Westi Moga-moga Simbah Mendapatkan tempat Yang indah disana Dan Untuk selanjutnya Aku pindah majikan Mau gak mau Karena Memang Nenek sudah berpulang Jadi ya Aku harus pindah majikan Harus cari majikan yang baru Dan Tetap melanjutkan Pekerjaanku Di Taiwan sini Bismillah Semoga Cepat mendapatkan Majikan yang Terbaik buat aku Tidak minta Yang muluk-muluk Ya sepantasnya aja Karena setiap Orang itu Sudah punya porsinya Masing-masing ya Entah itu rejeki Entah itu Ya apapun itulah Pekerjaan Dan segala macam Itu sudah mempunyai Porsinya masing-masing Kenapa aku baru Ngomong sekarang Sebenarnya di aplikasi lain Aku sudah bikin konten Segala macam Cuma di Youtube ini Aku belum siap Karena Harus meluangkan Di majikan yang baru Di majikan yang baru Syukur-syukur disana Aku masih diizinin Untuk berkonten Jika aku berkonten Dengan pasien yang baru Atau majikan yang baru Teman-teman Nggak akan tanya-tanya lagi Untuk sejauh ini Aku masih tinggal Di rumahnya nenek Ini masih di kamarnya nenek Sebelum nenek sakit Dan terakhir nenek itu kan Tinggalnya Boboknya itu Di lantai 1 Karena beliau sudah Untuk aktivitas Seperti biasa Beliau sudah Nggak bisa ya Karena terakhir Beliau sakit itu Beliau nggak bisa jalan Dan bener-bener Sudah diranjang Jadi Untuk menggampangkan aku Beraktifitas Dan memperhatikan nenek juga Lebih baik Kita berdua Tidur di lantai 1 Jadi Untuk lantai 2 ini 3 bulan terakhir Nggak ditempatin Ini untuk tempat Aku naruh barang Jadi barangku disana Kemarin Terus Untuk sementara ini Barang-barangku Sudah tak cicil ya Tak bawain Ke mesnya Suami Atau mesnya adik aku Disana Jadi sementara ini Barang-barangku Sudah tinggal sedikit Di lemari sana Juga sudah tidak ada barang Hanya sedikit Sempat kemarin Aku ninggalin Baju Warna hitam-hitam Karena rencana Hari ini Aku mau ikut sembayangan Di Upacara Peristirahatan Terakhirnya nenek Atau Tempat di kremasinya nenek Karena kebetulan Kremasinya nenek itu Hari ini Cuma karena aku lagi Datang bulan Jadi aku gak bisa ikut Sebenarnya di agama sini Diperbolehkan Tapi aku menghormati Agamaku sendiri Yaitu muslim Karena aku lagi Menstruasi Aku gak bisa kesana Untuk Menghargai Yang Lagi Ditinggalkan Ataupun saya pribadi Seperti itu Aku gak mau Memaksakan Hatiku sendiri Perasaanku sendiri Sebenarnya Aku pengen banget Ikut Menghadiri acara Terakhir Nya nenek Tapi Dikarenakan Aku lagi halangan itu Jadi Aku gak bisa ikut Karena menurut Aku pribadi Mengganggu Mereka Karena Aku keadaan Lagi gak suci Seperti itu Ya itu Pribadi masing-masing lah Sebenarnya aku pengen banget ikut Tapi karena lagi halangan Sebenarnya aku pribadi Pengen ikut Tapi karena lagi halangan tersebut Jadi Aku memutuskan gak ikut dulu Kebetulan juga aku lagi Sakit Badan Sakit kepala Sakit perut Pusing Badan pegel-pegel Ya sakitnya orang lagi Halangan lah Jadi daripada Ngeripotin Disana Daripada aku memaksakan diri Mendingan aku mendoakan Dari rumah saja Mungkin disini ada teman-teman Yang menggunakan Aplikasi facebook Atau tiktok Bisa simak Disana Aku juga Sempat bikin konten Disana Sebelum ini pun Aku juga Sempat datang Di rumah dukanya nenek Aku disana juga izin Bahwasannya tugasku sudah selesai Ijin untuk melanjutkan Perjalananku berikutnya Dan Beradaptasi di tempat baru Karena tugasku sudah selesai Menjaga beliau Dan Aku berharap Simbah berpulang dengan baik Dan aku pun juga akan Melanjutkan perjalananku Di tempat baru Istilahnya ya Kita Cari jalan masing-masing Aku akan melanjutkan Perjalananku yang baru Dan nenek pun juga Bismillah Semoga Beliau sudah tenang disana Amin Aku minta doanya Yang terbaik aja ya Mbak Besti Dan Sampai kapan aku disini Aku sampai Tanggal gajian Tanggal gajianku itu Tanggal Sebelas Kalau enggak dua belas Untuk sejauh ini Karena Ini semua orang Ini di rumah aku sendirian Mbak Besti Karena semua orang Untuk cucu Majikan Anak-anaknya Nenek semua Dan majikan Semuanya lah Itu lagi nganterin Abunya nenek Di Tainan Di Tainan itu Tempat peristirahatannya terakhir Intinya Abu Abunya nenek itu Ditaruh disana Di sebelah Akong Jadi Disana ada salah satu Miaw besar Untuk Naruh abunya nenek itu Disana Itu nanti Tempatnya itu Berdampingan Sama Suaminya nenek Jadi sama Almarhum Akong Itu nanti Disana Dikumpulkan lah ya Istilahnya Dulu mereka hidup Berdua Pas hidup Pas masih Hidup Mereka berdua Sekarang Berpulangnya Juga mereka Berkumpul lagi Berdua disana Seperti itu Itu kepercayaan Orang sini ya Mbak Besti Jadi ini Pak Bos Sama Kebetulan juga Anaknya majikan Yang di Amerika Semuanya pulang Dan istrinya Majikan juga pulang Jadi Alhamdulillah Semuanya ngumpul Anak cucunya Nenek Semuanya ngumpul Jadi Semuanya juga Nganterin Di Tainan sana Semoga juga Nenek bisa melihat Semua itu Semoga nenek juga Bahagialah Melihat Dan Ini Kebetulan aku Di rumah sendiri Ini nanti Habis ini Aku juga mau Nyicil Aku habis istirahat Mbak Besti Karena Dari pagi Aku menyiapkan Perlengkapan Atau kebutuhan Yang mau dibutuhkan Mereka Untuk Makanan Sarapan Terus makan siangnya Tadi Tapi gak apa-apa Sudah selesai Aku selesainya Tadi juga Gasi Karena Mereka tadi Sembayangan pertama Itu Soboh ya Mbak Besti Setengah enam Mereka itu sudah pergi Terus pulang Sekitar jam sembilan Aku mempersiapkan Oh iya Abunya nenek Itu ditaruh Di lantai atas Di sembahyangan Itu disana Terus untuk tulang-tulangnya Sisa tulangnya Itu dibawa ke Tainan Jadi yang dibawa itu Tulang-tulang yang masih sisa Dan abu Atau apalah Aku gak ngerti Pokoknya Sisa-sisanya Nenek Atau Habis di kremasi Itu kan ada Abu-abunya itu Sebagian Ditaruh di lantai Dua Sebagian Dibawa ke Miaw Tainan Sana Ditaruh Jadi satu Sama akong Sebelahan Bukan jadi satu Tapi sebelahan Seperti itu Nah jadi Ini tadi aku habis Istirahat Karena memang Badanku juga lagi Kurang enak badan Lagi datang bulan Seperti biasa Setiap kali datang bulan Aku harus gak enak badan Gak tau juga ini Kenapa badan harus Seperti itu Setiap kali datang bulan Harus sakit dulu Gak ngerti aku juga Jadi aku habis istirahat Alhamdulillah juga sudah enakan Habis ini nanti aku mau nyicil Karena masih ada waktu Ya Alhamdulillah itu Dan nanti malam Aku juga gak perlu masak Karena mereka habis Dari Tainan Habis nganterin abunya nenek Mereka makan-makan Di luar Terus nanti Aku malam paling Beli pientang Di luar Jadi hari ini aku gak masak Masaknya udah tadi pagi Terus nanti Karena malam aku gak masak Aku mau nyicil Untuk persiapan Atau masukin Baju-baju aku Di dalam koper Yang nanti aku mau Bawa pergi Dan Semoga aja Gak ada yang ketinggalan Karena Sebisa mungkin Barang-barang itu Harus dibawa Dan ini untuk Potong rambut Ini aku juga bingung Karena aku lagi Datang bulan Gak boleh potong rambut Tapi karena nenek Berpulang katanya Untuk buang sial Atau apalah Itu sebaiknya Potong rambut Jadi ini gak tau Aku mau ngatur Jadwalnya potong rambut Itu gimana Karena aku lagi Datang bulan Gak ngerti juga Kok bisa ngepasin Ya karena emang Sudah tanggalnya Jadi mau gimana lagi Telat sih Seharusnya itu Bulan Akhir bulan kemarin Cuma gak tau kenapa Malah Ini tuh kayak Momentnya itu Kok bisa pas gitu ya Pas Nenek berpulang itu Pas banget Ulang tahun ku Terus pas nenek Dikremasi juga Kok pas banget Sama Aku datang bulan Entah itu kebetulan Atau gimana Aku gak ngerti Sepertinya Dilalah Nah jadi ini nanti ya Bendanya Abis ini aku mau Napain baju Mau tak cicil Sebenernya udah banyak sih Yang aku bawa ke rumahnya Mamas ya Cuma ini masih banyak juga Disini Mungkin masih Satu koperan lah Kenapa aku bawa Semua kesana Supaya nanti pas Aku dijemput agency Itu aku gak repot Bawa-bawa baju banyak Karena udah 7 tahun ya Jangan nenek Jadi otomatis Barang-barangku disini Itu udah banyak banget Jadi ya Hanya itu Mbak Besti Yang aku sampaikan Di konten ini Untuk kedepannya Aku nanti Bikin konten apa Aku juga belum ngerti Bismillahirrahmanirrahim Semoga nanti Aku mendapatkan Majikan yang jauh Lebih baik Dan Masih bisa Melanjutkan konten Di youtube ini Jadi Mungkin sekian dulu Videonya ya Mbak Untuk Temen-temen yang mau bertanya Apa Silahkan tulis di kolom komentar Aku Kontennya aku tutup dulu aja Karena aku gak ngerti Harus ngomong apa lagi Sebelum penutupan Aku mau minta maaf dulu Kalau selama berkonten Sama nenek Ada video Atau ada Perkataan Ada perilaku Yang kurang baik Atau Ada yang menyinggung Perasaan temen-temen Aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Mbak Besti Kontennya aku Hari dulu Sekian Aku udah gak ngerti Mau ngomong apa lagi Ya Allah Aku langsung pusing Mbak Besti Karena kayak energi itu Terkuras banyak ya Aku tuh kalau ngomongin Nenek itu sebenarnya Masih emosional Masih harus Pengen nangis Pengen Campur aduk Mbak Besti Jadi energi Kuku Mas Energi Tuh kan Beliput banget Karena aku gak tau lagi Harus ngomong apa Mbak Besti Langsung puyeng Di kepala aku tuh Pokoknya doain Yang terbaik aja Mbak Besti Tunggu dinungol lah Bismillah Semoga aku kuat Aku bisa melanjutkan Aktivitasku lagi Karena ya memang Harus berlanjut Gak boleh Aku berhenti disini Karena Perjalanan Di depan Masih puanjang Yang belum Aku capai Ya sudah Mungkin sekian dulu Konten Hari ini Terima kasih banyak Sudah nonton videoku Sampai akhir Dan doain Yang terbaik Ya Mbak Besti Untuk aku Dan nenek Sekian Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Di dalam waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya